Halo semuanya teman-teman Kelontong Ruru Hari ini Kelontong Ruru akan berbagi tips tentang cara menyemai menyeluruh untuk biji nepenthes Karena teman-teman sering nanya ya kira-kira media semai paling bagus apa Pake airnya apa kemudian biji saya kok gak ceprot gitu nepenya Nah dari urutan semai itu yang paling utama tentunya kita harus menentukan kualitas bijinya dulu Jadi pertama-tama kita harus lihat ukuran bijinya itu embryonya besar ya di area tengahnya Kemudian juga fresh bener-bener baru dipanen Ini sangat meningkatkan probabilitas untuk germinasi atau ceprot dari bijinya Dan ini semua walaupun teori nanti ada videonya ya Jadi untuk yang males nonton bisa langsung baca disini aja full Kemudian setelah embryonya besar dan fresh Dia juga harus memiliki serapan air Jadi kalau biji baru kita panen kemudian kita tabur itu kan kering banget tuh bijinya Nah biasanya kalau kelontong Ruru bijinya kami rendem dulu dengan hormon gibrelin Nanti akan ada videonya ya ditonton lebih lanjut Kemudian tentunya faktor genetik juga bermain Karena ada beberapa nepe seperti klipeata atau trungkata Itu memang terkenal susah germinasinya Jadi biasanya bisa sampai 6 bulan, 3 bulan dia baru ceprot Kita yang harus sabar bukan masalah media atau kondisinya ya yang salah Nah kemudian yang paling penting kedua tentunya adalah media semai Karena kalau gak ada media semainya gimana dia mau tumbuh ya Nah dari media semain nepe itu Dari banyak penelitian dan riset di google Itu bisa dicari terutama dilakukan oleh ICPS International Carnivorous Plain Society Media tanam yang paling baik itu adalah yang PH nya lumayan asam Jadi di bawah 6 Nah jadi kalau di kelontong Ruru pakai itu biasanya yang paling sering dipakai adalah spagnum moss Atau untuk biji-biji yang gampang tumbuh seperti hybrid globosa Itu cukup menggunakan kokopet dan pakis agar murah Kemudian kalau yang gak suka media terlalu organik juga Untuk alternatif adalah akadama, campur dengan kanuma dan seolid Semuanya menggunakan tatakan air ya Kemudian ini sebenarnya faktor yang paling penting Tapi saya letakkan di nomor 3 Karena kalau gak ada 1 dan 2 Di lingkungan pemeliharaan itu gak bisa ya Jadi faktor paling penting untuk germinasi itu adalah cahaya dan suhu Jadi menurut penelitian Itu cahaya yang paling berperan adalah cahaya berwarna biru dan merah Dan yang paling berperan adalah cahaya merah red spectrum ini Jadi untuk yang menggunakan penyemayan indoor Itu wajib menggunakan grow light Lontong Ruru sarankan yang berwarna biru dan merah Atau cahayanya ungu ya Kemudian juga suhunya harus ada naik turun suhu Tapi terutama suhunya sih suhu lowland atau hangat Jadi ini sekaligus menjawab pada pertanyaan Kalau biji nepenthes UHL seperti lowi, ai, filosa, dan raja Bisa gak sih di semadi lowland? Jawabannya bisa Justru mereka butuh suhu hangat untuk ceprot Tapi nanti kalau udah sprout Itu baru ya mereka butuh akumulasi suhu dan naik turunnya suhu Nah jadi dari segi cahaya Itu kalau kelontong Ruru paling suka semi-outdoor Karena cahaya matahari itu udah paling the best ya Spektrumnya lengkap Kemudian juga dari segi kelembapan Itu mungkin teman-teman kan sering nanya Buat tanam biji nepe itu perlu disungkup gak? Atau segala macem Kalau kelontong Ruru gak pernah sungkup Karena kelontong Ruru mengandalkan microclimate Jadi microclimate ini adalah cukup kelembapan yang berasal dari media Jadi kita pakai medianya pot yang besar Nah bijinya kita tabur di tengahnya Nanti kelembapan yang naik dari media ke atas Itu cukup memberi microclimate ke biji Itulah gunanya bijinya juga kita beri serapan air terlebih dahulu Nah setelah 4 faktor ini terpenuhi Maka ada faktor pendukung Yang utama tentunya adalah kualitas air Air yang bagus itu seperti RRO, AC, hujan, atau amidis Kenapa sih? Karena waktu germinasi itu kan lama Berbulan-bulan Bisa sampai 6 bulan atau setahun untuk jenis tertentu Maka kualitas medianya juga harus tetap kita jaga Karena kalau kita sungkup Kemudian kualitas airnya seperti air pump Itu kan ada nutrisinya Seperti garam, mineral, dan lainnya Kurang murni Itu bisa mendukung pertumbuhan fungus Atau jamur, atau alga Yang nantinya bisa menekan pertumbuhan dari biji Atau malah bikin bijinya akhirnya jadi mati Kemudian yang terakhir tentunya adalah sirkulasi udara Jadi kalau banyak angin segala macem Itu medianya gak gampang tumbuh mold, fungus, atau alga Kita lihat ya di video selanjutnya Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling utama Dari penyemayan nepe Yaitu kualitas biji Kualitas biji itu lihat dari mana sih? Yang paling utama tentu dari masa panennya Jadi makin fresh bijinya Itu makin besar tingkat germinasinya Biasanya Walaupun untuk beberapa nepenthes Itu bisa masa germinasinya lama ya Bisa sampai 6 bulan lebih Biasanya yang terkenal seperti itu Jenis-jenis seperti klipiata atau trungkata Nah cuman sayangnya Kalau untuk kompleks hybrid Seperti contoh yang banyak disini Karena parentalnya itu berbeda Orang tuanya beda-beda Jadi masa germinasinya juga kita gak bisa prediksi ya Tapi biasanya kalau disileng dengan lowland Seperti darah globose, viking, orbiculata, dan sebagainya Itu biasanya lumayan cepat Nah selain masa germinasi Selain fresh waktu panennya Itu kita juga bisa lihat kualitas dari embryonya Yang ada di dalam bijinya Seperti contoh kelihatan banget ya disini ya Tuh kalau kita lihat embryonya tuh ada di tengah tuh Gede Disini juga tuh kelihatan banget kan Bijinya gendut-gendut lah istilahnya Nah yang ini juga Kita aduk dikit Nah kelihatan banget tuh embryonya gede Nah kita bandingkan dua ini Dengan yang di bawah ini Nah walaupun yang dua di bawah ini membentuk biji Bisa kita lihat tuh Banyak yang bijinya embryonya kecil-kecil Nggak kelihatan Nih Nah ini embryonya oke Tapi bentuknya aja keriting ya Nggak tahu nih bakal jadi menteri, presiden, apa-apa Nah yang lain tuh kecil-kecil juga tuh Nah ini biasanya juga mempengaruhi tingkat germinasi dari nepenthes Apalagi kalau kita lihat Ada yang embryonya gede, ada yang embryonya kecil Kalau yang lain kan kita lihat nih embryonya ukurannya seragam semua ya Nah ini jenis lain lagi nih Kita lihat tuh Embryonya juga kecil-kecil Tuh paling yang ada ini Yang lain cuma kayak benang, kayak benang gitu Nah biasanya kalau kayak gini kan kelihatan ya Teman-teman yang lain embryonya ada yang gede, ada yang kecil Nah ini berarti perkawinannya kurang bagus Tapi jangan berkecil hati Saya juga pernah dapet biji seperti ini Saya silangan sendiri Itu hampir nggak kelihatan lah embryonya Tapi saya semai juga tetap tumbuh sih Nah ini mungkin juga menentukan nanti ke depannya Apakah mereka bisa tumbuh terus sampai dewasa atau nggak Nah terus untuk cara semainya Nah selain jenis embryo dan fresh panennya Di sini juga biji-biji saya rendam dengan cairan hormon gibrelin atau GA3 Seperti yang kita tahu hormon GA3 ini memicu induksi dari perkecambahan Jadi ini meningkatkan chance atau kesempatan biji untuk germinasi lebih cepat Dan selain itu guna dari perendaman air ini Seperti yang kita tahu Yang memicu perkecambahan di semua jenis biji tanaman Itu adalah air yang terserap di bijinya Ini pelajaran dasar ya Pas zaman sekolah aja kita coba kacang hijau itu kita rendam air dulu sampai germinate Nah di sini juga sama Perendaman biji nepe ini digunakan agar embryonya bisa menyerap air Dan di sini nantinya akan menginduksi perkecambahan Ini berapa lama? Ini biasanya saya rendamnya semalam Semalam atau bisa kita lihat nih Warna bijinya sampai jadi coklat tua gini itu artinya dia udah nyerap air Untuk cara penyemayangnya gampang Kalau udah direndam gini Ini biasanya langsung aja sih Saya tuangin ke media ini Media yang paling utama saya pakai itu biasanya adalah sphagnum moss ya Karena ini biasanya yang paling oke untuk kondisi yang saya pakai Nih kelihatan tinggal dituang aja Dan jangan lupa kita kasih label Ini adalah viking nortiana disilang dengan maksima klipiata veici Dan cara selanjutnya juga sama Kita tuangkan aja ke area tengah ya Kalau kalian rajin baca-baca di google juga itu ada banyak penelitian yang dilakukan oleh International Carnivorous Plant Society atau ICPS Dan disana juga menunjukkan memang si media untuk penyemayan EP itu bisa apa aja Yang penting kan bijinya germinasi dulu Tapi menurut penelitian mereka yang paling bagus itu tingkat pertumbuhannya Ada di media yang PH nya rendah Sekitar 6,5 ke bawah Tentunya yang bersifat asam ya Maka disini kelontong ruru pakenya sphagnum moss Itu ada campuran pakis cacah ya Iya Hanya untuk membantu keasaman media aja Berarti kalau pakenya sphagnum moss pure gak campur apa-apa tetap bisa Itu juga bisa Oke Nah sekian untuk proses penyemayan Oke nah tadi setelah kita membahas tentang bagaimana sih kualitas biji yang bagus Kemudian media penyemayan nepe Nah sekarang kita akan membahas kondisinya sama perawatan seedlingnya Seperti yang kita lihat disini mungkin kalau teman-teman suka baca untuk biji nepe itu juga harus disungkup segala macem Kalau di kelontong ruru itu kami outdoor apa adanya kami hanya mengandalkan microclimate Jadi microclimate itu adalah iklim kelembapan yang dihasilkan dari lingkungan sekitar Nah kalau disini kelontong ruru itu hanya mengandalkan Jadi seperti yang teman-teman tahu makin banyak tanaman itu tentu akan makin lembab juga dan lebih adem Seperti kita lihat ya disini kelontong ruru memelihara banyak banget tanaman hutan Dan efeknya itu berasa Jadi kalau di area sini, GH sini tuh lebih adem dibandingkan dengan area luar Even tetangga pun yang sering main kesini dia juga pakai paranet buat hidroponiknya Dia bilang tetap jauh lebih adem disini Dan keunggulan lainnya Kalau kita semainya di outdoor ya tentu germinasinya juga mungkin nggak sebagus Kalau pakai microcrop di lab ataupun disungkup ya Tapi kelontong ruru itu mengincar dari daya tahannya Jadi seedling-seedling yang nanti berhasil tumbuh besar itu juga akan bagus di outdoor Nah kita lihat nih disini untuk microclimate selain mengandalkan tanaman sekitarnya juga hanya mengandalkan tatakan air Dan teman-teman sebenarnya nggak usah khawatir sungkup apa nggak Karena kelembapan yang ada dari air dan naik ke media ini Juga nanti akan memberi kelembapan untuk nepe-nepe yang tumbuh di medianya Nah seperti kita lihat disini ini adalah area persemaian seedlingnya kelontong ruru Ini banyak hybrid-hybrid dari teman-teman kelontong ruru ya Dari Cimacan, dari Magelang, dari Jogja Ini salah satu yang bakal rilis Alata Giant Silang dengan Maksima Maluku Yang ukurannya bisa sebesar trung kata Ini limited rilis ya dari Cimacan Ada juga Bosiana Maksima Toreli Sepatulata Maksima Juga ini seedling-siedling dari kelontong ruru Nah kalau teman-teman ada pertanyaan kapan sih waktu yang bagus atau perawatan untuk seedling itu gimana Nah jadi seedling itu bisa dipisahin kalau ukurannya kira-kira udah segede yang ini nih Nah ini biasa kelontong ruru rekomen kita cabut pakai pinset atau tangan nanti kita pisahin Nah nanti kita pisahin kita poting satu-satu Contohnya seperti disini yang disini aja kita lihat Nah ini juga hybrid silangan sendiri dari kelontong ruru yang melibatkan globosa ampul BM Bisa dilihat disini darah ampul BMnya kenceng banget ya Nah kita lihat nih yang ini nih Nah disini darah ampul BMnya bener-bener ketara banget Dan dari seedling gini kalau kita udah pisah kita poting satu per satu Itu akan jauh lebih bagus untuk pertumbuhannya Nanti mereka akan lebih ngebut ya pertumbuhannya Nah ini area semen seedling lainnya Nah tadi kan kita udah membicarakan tentang pemisahan seedling Nah ini contoh seedling-seedling yang udah dipisahin Ini banyakan adalah hybrid dari Bosiana Clippeata dan limited release dari Cimacan Adriani Cross Clippeata Nah dari segi perawatan dan pemupukan bisa kita lihat nih Biasanya kalau kita udah poting satu per satu gini akan kelihatan mana yang pertumbuhannya paling bagus Seperti contoh nih ini yang disini kecil kan Padahal ini satu batch dengan yang udah lebih gede seperti ini Nah ini membuktikan biasanya ada gen unggul diantara mereka Dan biasanya gen yang paling unggul cepat tumbuh atau bentuknya unik Seperti ini itu bisa kita pisahin dan kita beri nama clone Seperti clone A, clone B atau mungkin kalau unik banget dan teman-teman niat Bisa didaftarin jadi cultivar Nah selain itu juga mungkin ini saran dari kelontong ruru untuk yang udah advance atau paham aja ya Jadi kalau masih tahap seedling seperti ini untuk tafor itu bisa kita beri pupuk Tapi ini hanya untuk yang advance sekali lagi saya tekankan Pupuk yang kelontong ruru gunakan itu osmocot ya seperti contoh disini Osmocotnya kelontong ruru taruh dekat akarnya mereka Nah disini kelihatan tuh osmocotnya Nah ini akan sangat membantu pertumbuhan dan daya tahan mereka Mana nanti kalau ukurannya Ya kalau kelontong ruru pakai satu per pot Kalau ukuran kantongnya udah besar bisa kita masukin ke kantongnya Atau kalau enggak kadang kalau kelontong ruru sempat Kelontong ruru suntik pakai pupuk anggrek seperti maxi atau orchid focus Nah ini seperti yang tadi kelontong ruru bilang nih Walaupun udah kita pisah tetap masih akan ada resiko kematian untuk seedling Tapi enggak apa-apa disini kelontong ruru menyeleksi mana yang paling bagus Nah kemudian juga kenapa sih kelontong ruru itu demen nyemai seedling Ini bisa kita lihat disitu ada variasinya Nah ini adalah globosa kucing silang mirabilis Semuanya satu indukan ya bisa kita lihat variasinya Dari yang kantongnya hijau polos dengan bibir merah Kemudian ada yang kantongnya hijau polos biasa Ada yang kantongnya bercak Kemudian yang paling disenangi orang-orang ada juga yang squat Nah bentuk squat seperti ini biasanya banyak diminati Oke sekian untuk tip seedling Nah untuk melengkapi juga mungkin ada pertanyaan Kalau untuk seedling itu apakah harus suhunya lolen Apakah harus suhunya HL Nah kalau menurut kelontong ruru Untuk proses germinasi itu yang paling penting Seperti sudah dijelaskan di awal Selain faktor kelembapan dan kualitas embryo Serta air yang ada di dalam embryo Itu juga dipengaruhi faktor paling utama adalah cahaya Jadi untuk germinasi nepe itu bisa dicari di internet Banyak jurnalnya Itu faktor cahaya sangat menentukan Jadi mau bagaimanapun mau kita pakai LED segala macam Kelontong ruru tetap berkeyakinan Kalau cahaya matahari adalah yang paling bagus Dari penelitian itu banyak disebut Di antara riset cahaya biru, cahaya merah Dan cahaya lainnya dengan warna spektrum berbeda Itu cahaya merah paling menentukan ya Untuk perkecambahan Maka dari itu cahaya matahari menurut kelontong ruru Adalah yang paling the best Karena selain kekuatan cahaya Suhu atau perubahan naik turunnya suhu Itu juga sangat menentukan untuk germinasi Jadi dengan kita menyemai outdoor gini Itu akan menginduksi genetik yang ada di dalam nepe Untuk berkecambah Nah dari segi suhu Misalkan teman-teman ada yang mau nyoba Ngesemai biji HL Pure ya Spesies Itu pun suhu lowland masih bisa Cuman nanti kalau tanamnya udah tumbuh Itu baru memerlukan naik turunnya suhu Yang relatif cukup signifikan Nah disini bisa kita lihat Media yang digunakan adalah spagnum moss Dan spagnum moss yang dipakai disini Juga rata-rata umurnya udah setahun lebih Jadi pH nya tuh udah turun banget ya Kalau kita ukur mungkin pasti di bawah 6 Kemudian juga untuk kualitas airnya Juga sebisa mungkin kita jaga Disini kelontong ruru mengandalkan air hujan Air RO atau air AC Mungkin teman-teman juga sering Mengalami ya Kalau pas nyemai atau pas miara nepe Itu medianya keluar alganya Kalau nggak keluar alga Keluar mold atau fungus Yang bentuknya kayak layer-layer warna putih Nah itu selain faktor sirkulasi udara Macahaya Itu kualitas air juga menentukan Jadi kalau teman-teman pakai airnya yang kotor Atau mengandung banyak mineral Seperti yang kita tahu itu sebenarnya nutrisi Baik untuk tanaman Maupun untuk patogen Seperti alga, jamur, dan lainnya Dan disini bisa kita lihat ya Relatif alganya sedikit Dan moldnya juga hampir nggak ada Jadi disini air Terus karena sirkulasinya outdoor Jadi sirkulasi udaranya itu bagus banget Walaupun pakai cahaya Biasakan kalau untuk jamur sama bakteri Itu faktor air Nah kalau untuk alga Itu biasanya faktor air dan cahaya Disini walaupun cahayanya kuat Tapi alga relatif nggak ada Bisa kita lihat disini Nah kemudian selain spagnum moss Kelontong ruru juga kadang suka eksperimen ya Disini kita pakai silika sama andam Untuk seedling dari rafles Nah kemudian bisa kita lihat disini juga Ini medianya hanya Pakis cacah Dengan sekam bakar dan sedikit kokopate Dan mereka tetap tumbuh ya Dan mereka tetap tumbuh ya Tapi disini sekam bakar dan pakis cacah yang kami pakai Itu yang udah bekas pakai udah 3 tahun lebih Jadi asemnya tuh udah pasti asem banget Karena dia udah kena cuaca sama air hujan terus Dan bisa kita lihat pertumbuhannya bagus ya seedlingnya Ini adalah globosa ampul red Disilang dengan hukeri silang bikal karata Thailand Berarti kalau misalnya orang semai tapi semai indoor pakai grow light Itu daya tahan nya lebih rendah dibandingkan kalau kita semai di outdoor gini Tentunya daya tahan untuk konteks pemeliharaan outdoor udah pasti lebih bagus ya Untuk yang semai outdoor Karena kalau semai indoor Pasti dia akan mengalami proses adaptasi dulu Karena dari indoor itu suhunya relatif stabil dan cahayanya juga stabil Tapi kalau kita di outdoor gini kan karena kemarau Apalagi sekarang lagi musim hujan juga gak jelas Kodong panas banget Kadang hujan Itu pastinya tracing buat nepe yang terbiasa dengan kondisi stabil Jadi nepe itu tanaman yang sebenarnya bandel ya Mau kita repot pakai apapun itu juga tetap hidup Tapi mereka sangat sensitif terhadap perubahan iklim Jadi kunci utama dalam perawatan nepe itu adalah kestabilan iklim sekitarnya Karena gak membuat dia untuk stres beradaptasi Jadi maksudnya kalau kita udah semai mereka dari outdoor gini Jadi mereka tuh sudah terbiasa Sama iklim yang naik turun gak jelas gitu Betul Dan apalagi menurut klontong ruru yang paling utama itu adalah suhunya juga Jadi naik turunnya suhu dari anget ke lembab ke dingin Itu juga menginduksi beberapa nepe untuk berkecambah Dan juga mungkin sebagai tips tambahan Mungkin teman-teman sering ya tanaman nepenya ditumbuhi gulma Dari pakis sampai tanaman liar gak jelas Nah kalau dari pengamang kontong ruru itu gak apa-apa Kita trimming aja paling kayak ginian tuh kita guntingin Biar gak nutupin cahaya Mungkin teman-teman juga yang udah sering nyara punya pengalaman ya Kalau media udah ditumbuhi pakis kayak gini dan udah lumayan rimbun Justru biasanya dibarengi oleh proses ngantongnya nepe Nah ini juga mungkin misteri buat kita Apakah memang mereka saling bersimbiosis Atau mungkin karena akar si pakis memberi airasi Tapi mungkin untuk pencinta anggrek juga pasti udah terbiasa ya Untuk membantu adaptasi anggrek atau menghidupkan anggrek cabutan yang udah stres Biasanya kita tempel ke jenis-jenis pakis tertentu Nah kalau kita baca di riset itu mereka memang saling bersimbiosis ya Entah karena akarnya mengeluarkan reaksi kimia tertentu Atau mungkin ada komunikasi lain Seperti yang kita tahu tanaman tuh bisa saling berkomunikasi melalui akar Dengan perantara mikroba dan jamur baik yang ada di dalam tanah Jadi kalau saran dari kelontong ruru Gulma-gulma seperti ini kita kontrol aja pertumbuhannya Tapi kalau udah lebat banget seperti ini Udah waktunya kita repot ya Karena nanti akar pakis itu bener-bener tebel banget Dan itu bisa mengganggu pertumbuhan dari seedling Juga sebagai tambahan untuk teman-teman yang mungkin nepenya digerminasi di indoor Cahaya multi-spektrum itu menurut kelontong ruru Seperti warna putih ya Kalau multi-spektrum itu lebih inferior dibandingkan dengan cahaya merah dan biru atau ungu ya Jadi untuk menyemai gini kelontong ruru saranin pakai grow light yang berwarna Karena menurut riset cahaya merah adalah yang paling bagus untuk germinasi Berarti pakai yang biru merah itu ya Betul Nah sebagai tambahan juga mungkin teman-teman sering lihat ya kalau di lab Jadi selain tisu culture itu juga ada namanya microprop Jadi micropropagation ini adalah proses penyemayan seedling nepe yang dilakukan di lab dengan media dari agar Nah ini prosesnya itu sedikit berbeda Kalau kita lihat disitu lab-lab itu kan cuma pakai lampu LED T5 atau T8 Wattnya juga relatif kecil 20 sampai 40 Kok bisa tetap tumbuh? Nah itu disitu lingkungannya berbeda Istilahnya itu adalah in vitro Jadi agar yang dipakai di lab tersebut itu sudah mengandung hormon dan nutris yang dibutuhkan Dan juga seperti kita tahu itu botolannya kan juga tersungkup tutup rapat ya Jadi disitu nanti bisa kita lihat ya di video selanjutnya Abis ini kelontong ruru juga memiliki tisu culture dan microprop Nanti akan kami kasih tahu bahwa tanaman yang berada di dalam lingkungan in vitro seperti itu Itu metabolismenya berbeda Jadi reaksi fotosintesis dan lainnya tidak seperti tanaman yang ada di outdoor Bahkan stomata mereka pun relatif tidak terbuka karena kelembapannya total Nanti kita lihat di video abis ini Nah menyambung dari kondisi sebelumnya Tadi kan kelontong ruru bilang mau menjelaskan Kalau nepe-nepe atau tanaman yang ada di lab atau secara in vitro Itu metabolismenya berbeda ya Mereka tidak butuh cahaya yang cukup kuat Jadi kalau teman-teman suka lihat lab itu kan banyak pakai Hanya lampu T5, T8 atau grow light yang simple seperti ini Nah ini hanya penjelasan singkat saja Sebagai contoh disini adalah bibir dari anggrek Nah disini yang paling berperan itu adalah media tanamnya Semurasige atau agar nutrisi Dari agar nutrisi ini sudah didapat semuanya ya Baik nutrisi maupun hormon Nah kemudian kenapa metabolismenya berbeda Karena kelembapannya 100% dan semua nutrisi disuplai dari agar tersebut Jadinya metabolisme tanaman itu tidak terlalu aktif Jadi terutama dari proses stomatanya pun Itu juga tidak terlalu terbuka lebar Makanya disini cahaya tidak perlu cukup kuat ya Jadi cahaya lab seperti ini saja sudah cukup untuk tanaman-tanaman Di micro propagation seperti ini Mungkin sebagai informasi tambahan Apa sih bedanya TC, in vitro dan lain-lain Jadi in vitro itu adalah proses propagasi di dalam pengawasan kita Biasanya dalam lingkungan terkontrol seperti lab Dan kemudian kalau tissue culture itu adalah Kita menggunakan jaringan dari tanaman tersebut untuk perbanyakan Tapi kalau kita menggunakan biji seperti pada nepe dan anggrek ini Itu namanya adalah micro propagation Sekian penjelasan singkat Secara untuk biji semai dan lainnya dari Kelontong Ruru Terima kasih